Intro Adik-adik, kali ini KAPI akan membantu membahas tentang Attack on Titan siapa sih yang enggak tahu anime keren ini sekarang sudah memasuki season 4 penuh ketegangan perang dan pengkhianatan kalau kalian pengen nonton bisa langsung download aplikasi ini nah disini Kak Abi akan membahas para Titan yang ada di film anime Attack on Titan yang pertama adalah Attack Titan atau yang sering kita kenal Aaron Titan kekuatan dari Attack Titan adalah memiliki kekuatan untuk mengakses memori dari penggunanya baik itu di masa lalu ataupun masa depan Attack Titan juga memiliki kemampuan untuk memerintah Titan biasa serta membuat duplikat tubuhnya sendiri menggunakan material kristal keren banget kan Attack Titan merupakan perubahan wujud dari karakter utama di animenya yaitu Iron Jaeger Titan yang kedua kita sebut female Titan Titan perempuan ini adalah perubahan wujud dari karakter anime yang bernama Annie Leonhardt yang terbilang ahli dalam seni peladiri female Titan mempunyai beberapa kemampuan lain seperti memanggil Titan biasa dengan teriakannya serta membuat bagian tubuh tertentu menjadi kristal dingin nah yang ketiga kita punya kolosal Titan kolosal Titan memiliki ukuran tubuh yang jauh lebih besar ketimbang 9 Titan selainnya selain itu perubahan wujudan telah diambil armin arrod dari betrot hover juga bisa mengeluarkan uap panas dari seluruh tubuhnya sehingga nggak ada musuh tuh yang berani mendekat selanjutnya kita ada armored Titan Titan yang merupakan perubahan wujud dari Rainer brown ini dilapisi oleh kulit yang mengeras layaknya armor oleh karena itu armor Titan cukup sulit untuk ditembus dengan pedang khusus milik pasukan yang lain berkat armornya itu dia juga dapat dengan mudahnya menghancurkan tembok besar sekalipun selanjutnya kita punya Beast Titan yang merupakan perubahan wujud dari Ziker Ziker Beast Titan memiliki wujud yang unik layaknya seekor kerah tapi mempunyai kemampuan lembaran yang sangat akurat dia dapat dengan mudahnya menghabisi pasukan Sarvikops menggunakan serpihan batu besar keren banget pokoknya selanjutnya kita ada kart Titan Titan ini di bagian punggungnya biasa digunakan untuk membawa peralatan ataupun senjata perang Oh iya kart Titan adalah wujud terpendek dari semua nantiten yang tingginya hanya sekitar 4 meter Hai Titan selanjutnya adalah jauh Titan yang merupakan perubahan wujud dari humor keunggulan dari jauh Titan adalah bagian gigi rahang setelah cakarnya yang sangat kuat dan bisa menghancurkan apapun tapi enggak cuman itu berkat untuk tubuhnya yang pendek jauh Titan sangat cepat mudah bergerak ketika bertarung nah ini salah satu Titan yang paling menarik perhatian bernama Warhammer Titan Warhammer Titan bisa mengubah bagian tubuhnya menjadi keras dan dibentuk menjadi senjata apapun keren banget kan Titan yang terakhir adalah founding Titan Titan pertama dari segala jenis Titan dia bisa lu mengontrol seluruh Titan hanya dengan teriakannya saja nggak cuman itu founding Titan juga mampu membuat Titan lewat kekuatannya tersebut sayangnya kemampuan penuh dari tipe Titan yang satu ini hanya dapat dibuka jika digunakan oleh anggota keluarga Fritz atau race nah itulah adik-adik sembilan jenis Titan yang ada di anime Attack on Titan kalau kalian suka yang mana kalau Kak Abi lebih suka female Titan kalau kalian suka Titan yang mana ceritakan ke Kak Abi ya dan kenapa suka Titan tersebut oh ya teman-teman terima kasih sudah mendukung channel Bojil Kepo jangan lupa untuk share like comment dan subscribe ya agar Kak Abi dan WoWo lebih semangat menceritakan pengalaman kita selanjutnya terima kasih nah di WoWo kamu tanya dong sama teman-teman kamu yang di rumah kira-kira teman-teman kamu pengen digepoin apalagi biar Kak Abi jelaskan iya Kak BoWo mau tanya bentar Kak nolong makanan dulu kalau makan itu jangan sambil bicara dek nanti tersedak lu teman-teman yang di rumah kalian pengen tahu tentang apa biar nanti Kak Abi jelaskan jangan lupa tulis di komentar ya dadah sub indo naik sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax